Halo guys, kembali bersama Darren disini Jadi di video kali ini, gue bahas salah satu mobil yang bakal masuk di CDID next update Tetapi sebelum videonya dimulai, pastikan kalian sudah like dan juga subscribe Dari 57% kalian belum subscribe Bagi yang belum, tekan sekarang juga dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya Dan sekarang gue bukan review mobilnya langsung di CDID yang ada sekarang Tetapi seperti dulu, gue bahas pakai foto-fotonya Tapi ini buat CDID ke depannya guys Ini baru saja rilis di dunia nyata Penasaran? Kalian tonton saja sampai habis Ini adalah mobil kelas compact SUV guys Baru saja rilis di dunia nyata Dengan harganya sangat terjangkau yang katanya di bawah 500 juta Dan salah satunya dia pakai penggerak all-wheel drive di kelasnya Apakah itu? Jadi ini adalah Subaru XV tahun 2022 Yes, ini adalah Subaru XV Salah satunya dia pakai penggerak symmetrical all-wheel drive Kalau bukan all-wheel drive berarti bukan Subaru guys Karena Subaru itu ciri khasnya adalah symmetrical all-wheel drive Dan mesin boxer di hampir semua line-up modelnya Oh ya, untuk varian ya guys Subaru XV mungkin di CDID cuma satu Tapi kalau di dunia nyata ada dua guys Tapi hampir sama Cuma perbedaannya Satunya 2.0 IS Tapi tanpa ISYC Dan satunya lagi 2.0 IS Tapi pakai ISYC ISYC itu kan adalah Adas ya guys Foresternya juga ada guys Tapi cuma perbedaannya itu saja Ya sekalian di CDID satu varian aja ya Mungkin tinggal ditambah AEP-nya saja Oke, sebelum itu di foto ini ada yang tersembunyi guys Easter egg-nya Di belakangnya Subaru XV itu ada mobil putih Apaan itu guys? Apakah itu Subaru XV tapi dia pakai kamuflase ya? Kayak di dunia nyata guys Pas sebelum rilis Subaru XV itu kan dikamunya seperti itu guys Pakai stiker full warna putih Oke, sekarang gue review eksternya dari Subaru XV DCDID Baru saja rilis dunia nyata Sudah ada yang gercep bikin mobil ini guys Itu pun detail banget Oke, kita lihat dari tampilan depannya guys Yang Subaru XV 2.0 ISYC Kalau dari lampunya Ini masih 2 dimensi ya Sayangnya belum 3 dimensi Ada DRL Bentuknya C Dan ada LED projector Ini lampu C-nya juga masih bohlam Ini DRL yang mirip ya Mungkin bahasa desainnya Subaru sekarang mungkin ya Lalu di fog lampnya Itu kayaknya masih bosam guys Lalu di grillnya juga gagah banget Di bawahnya juga terdapat Underguard ya Lalu di detailnya juga Set detailnya ada wipernya Akhirnya Lalu di tampilan sampingnya guys Kalau kita lihat dari ukurannya Sebenarnya panjang banget ya Tapi dia masih 5 seater Kita lihat velgnya Ini velgnya juga keren banget Sporty sekali Dan ada vendornya Jadi kasihnya SUV crossover Lalu spionnya juga detail Ada window line chrome Dan door handle-nya juga sudah chrome Oke, kita lihat model belakangnya guys Wah, ini lampu belakangnya juga keren banget Ini lampu belakangnya sekarang sudah tidak sejelek dulu lagi guys Tapi LED semua Tapi lampu scene-nya itu masih bohlam guys Dan juga lampu mundur Mungkin stop lampnya juga masih bohlam ya Cuma tail lightnya aja yang LED Lalu sedetailnya mobil ini juga ada emblem Staroo Symmetrical all-wheel drive Ini menanggah kegantengan guys Karena dia ada emblem all-wheel drive Lalu di sebelah kanannya ada emblem XV Wah, detail juga ya Lalu di tengahnya ada logo Staroo Yaitu fiksionalnya Subaru DCT ID Lalu di tengah juga terdapat wiper Lalu di bawahnya guys Untuk bawahnya juga ada reflektor Tapi tidak kelihatan ya Kenal portnya di mana ya guys Oke, untuk atas Dia ada roof rail Antena shock pin Dan ada sun roof Nah ini guys Ada sun roof Sebenarnya tidak panoramik sun roof Seperti Hyundai Creta Atau Honda HR-V Tapi ini bisa dibuka loh guys Spesifikasi mesin Subaru XV dan Forester itu sama guys Dengan kapasitas 1995 Alias 2000 CC 4 silinder Dengan kode FW20 Sama-sama menggunakan mesin boxer engine Ciri khas dari Subaru Tenaga maksimum 154 horsepower Dan torsi 196 newton meter Transmisi 7 speed automatic linea tronic CVT Dan penggerak roda 4 atau AWD Sebenarnya guys Subaru XV dan Forester versi Indonesia itu Sayangnya tidak mendapatkan mesin turbo Sama seperti yang versi luar XV pun tidak dapat guys Jadi di sini di ID Tetap pakai mesin naturally aspirated guys Sebenarnya yang turbo itu Memiliki tenaga dan torsi yang lebih besar Dan lebih kencang dibanding yang Naturally aspirated ini Tapi sayangnya tidak masuk Jadi untuk harga Subaru XV Ada 2 varian di dunia nyata guys Tapi sebenarnya tidak ada perbedaan Kecuali safety nya guys Untuk yang 2.0 IS Tanpa iSight adalah 459.500.000 Sedangkan yang tertinggi 2.0 IS Dengan iSight adalah 499.500.000 Kalau dari harga Subaru XV yang tertinggi iSight itu harganya 499.500.000 Itu pun sudah hampir 500.000.000 Sebulan lagi ya sudah nyentuh guys Tapi masih dibilang cukup worth it Dengan harga segitu Karena fiturnya canggih Dan salah satunya Pakai AWD di kelasnya Masih dibilang lebih worth it Dibanding Honda HR-V atau Hyundai kereta Apalagi ini juga memiliki performa yang cukup tinggi Mobil ini juga masih belum tahu Pakai Game Pass atau tidak Kalau mengingat yang Subaru Forester tahun 2011 Itu kan pakai luxury cars Game Pass ya Kalau yang terbaru sudah pasti Tapi tidak tahu yang Subaru XV ini pakai atau tidak Belum ada infonya Ya semoga aja Jangan ya guys Dan mobil ini juga masih belum 100% Masuk di update bulan ini Karena baru saja rilis Baru saja jadi Sama seperti Subaru Forester juga Masih belum tentu Masuk next update-nya bulan ini Ya semoga aja Kalau developernya sempat langsung Ngetun mobil ini Paling cepat masuk di update bulan ini Jadi kalian tetap sabar aja ya guys Kalian tetap grinding aja Untuk menampung beli mobil ini Entah masuk di update bulan ini Atau bulan depan nextnya lagi Dan oke lah guys sampai disini dulu Jangan lupa like dan juga subscribe Bagi kalian yang suka Oh ya untuk infonya Update-nya kapan sih guys Masih belum tahu tanggal update-nya kapan Karena masih belum ada yang ready Di mobilnya dan juga mungkin update-nya Paling lambat di bulan depan guys Karena developernya juga pada sibuk Jadi kalian tetap sabar aja Jangan tanya-tanya terus guys Jadi kalian Mending grinding aja Untuk menampung beli mobil di next update Gue ingatkan sekali lagi Bagi yang belum subscribe Tekan sekarang juga Karena bentar lagi Sudah menyentuh 6.000 subscriber Kalian bisa request Kepingin review mobil apa sih Gue nanti di next video Kalian bisa tulis di kolom komentar Dan sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati